PEMBICARA 1 Sudarlun setelah ditutup selama 14 hari, Rumah Sakit Umum Teku Pekan Kabupaten Aceh Barat Daya dibuka kembali secara optimal. Sebelumnya Bupati Akmal Ibrahim mengumumkan penutupan setelah rumah sakit berlokasi di Padang Meranti, Desa Ujung Padang, Kecamatan Susu itu menjadi kelas terbaru COVID-19. Belasan tenaga medis termasuk salah seorang dokter spesialis dinyatakan positif terpavar COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Rumah sakit yang dikenal dengan Rumah Sakit Korea ini ditutup atau tidak melayani kesehatan masyarakat sejak 3 hingga 16 Agustus 2020. Sejak 17 Agustus, Bupati Abdiah kemudian mengumumkan kepada masyarakat bahwa RSUTP dibuka kembali. Keputusan membuka kembali rumah sakit dengan kapasitas 254 set ranjang itu setelah dilakukan berbagai langkah untuk menormalkan kembali pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Direktur RSUTP Abdiah Dr. Ismail Mohamad menyebutkan saat ini rumah sakit yang dipimpinnya dalam kondisi steril sehingga siap memberikan pelayanan kesehatan. Sebanyak 20 pasien positif COVID-19 yang dirawat di ruang isolasi khusus dan di ruang isolasi telah dinyatakan sembuh sejak minggu lalu kemudian dipulangkan ke rumah masing-masing. Termasuk dua pasien reaktif hasil repites juga telah diperbolehkan pulang ke rumah. Menurut Dr. Ismail, sekarang ini untuk sementara tidak ada lagi pasien positif COVID-19 dan pasien reaktif yang dirawat. Agustus 2020 ini pelayanan poliklinik sudah kita buka semua secara penuh. Semua poliklinik sudah kita buka. Mulai dari tadi pagi setelah kami lihat perkembangan dari masyarakat yang berobat di kita sudah mulai rame untuk berobat. Tetapi karena mungkin informasi ke masyarakat belum begitu penuh sampai ke masyarakat jadi belum terlalu rame hari ini. Kami harapkan kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi himbauan yang telah dikeluarkan oleh Bapak Bukati di mana aturan-aturan tersebut sudah jelas terhadap dalam surat Bapak Bukati tersebut. Jadi tujuannya adalah bagaimana untuk menekan supaya untuk mencegah sifatnya yang lebih utama untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 ini baik kepada kita petugas maupun kepada masyarakat secara luas. Jadi salah satu tindakan yang kita lakukan adalah upaya pencegahan. Jadi langkah-langkah tersebut sudah ada diatur dalam, sudah disebut. Baik, jadi dalam rangka kuaspadaan dini dan pencegahan penurunan COVID-19 ini oleh Bapak Bukati sudah menyuruhkan kepada seluruh masyarakat yang berobat atau pengguna jasa layanan, pengunjung ke rumah sakit wajib mematuhi peraturan dan himbauan sebagai berikut. Yang pertama, itu pasien dan keluarga wajib berkata jujur tentang riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir. Kemudian yang ketiga, keluarga dan pasien dan keluarga wajib berkata jujur tentang riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Kemudian pasien yang dicurigai COVID-19 wajib mematuhi semua prosedur perlayanan COVID-19 di rumah sakit. Kemudian wajib menjaga jarak atau physical distancing dan hindari kerumunan masa. Kemudian wajib menggunakan masker, tidak melepas. Kadang-kadang masyarakat kita ini suka melepas, jadi diingatkan supaya jangan melepas masker. Kemudian sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian dilarang membawa anak-anak ke area rumah sakit, kecuali untuk pendingan berobat. Kemudian pendamping pasien yang berobat jalan maksimal 1 orang yang kita perbolehkan. Kemudian pendamping pasien yang dirawat inap maksimal 2 orang yang untuk menjaga pasien rawak inap. Kemudian tidak dibenarkan membuzuk kecuali sangat mendesak. Dari Blank PD Zainun Yusuf, Serambion TV